Selamat sore, Assalamualaikum saya Chandra Mateus Sekarang ini saya berada di tempat pembukaan sampah sumampu atau TPA Dimana saya sekarang ini suasana hujan Biasanya beberapa bulan yang lalu Keadaan kalau hujan, tempat sampah ini baunya menyebar kemana-mana Sampai ke pembukiman-pembukiman warga Seperti apa tanggapan masyarakat dengan suasana atau keadaan hujan Sampai yang ada di TPA sumampu ini bau atau tidak Cuma selondak seperti yang lalu Kalau yang lalu bagaimana Pak? Ya doken bau, bau sekali kalau ini selondak terlalu Berkurang Pak ya, sejak kapan itu berkurang? Ya, se-dua bulan terakhir ini Semenjak pendataan ini kembali Itu kan so di timbul tuh yang disana, so di timbul pakai tanah Waktu beberapa bulan yang lalu, kalau hujan, bau tidak Pak disini? Kalau hujan tetap bau Beberapa bulannya lalu? Ya Nah tapi sekarang sudah jarak dekat seperti ini Sudah pindah ke atas jadi hilang Sudah pindah ke atas jadi hilang Sejak kapan hilang baunya disini Pak? Sudah pindah Sudah pindah Itu zaman pemerintahan siapa Pak? Wali kota baru Pak wali kota yang baru ya Namanya Pak? Andriang Andriang Bupan Oke baik Pak, terima kasih Ini kan keadaan hujan Apakah tempat sampah disini masih bau atau tidak Pak? Sudah enggak Karena kan pemuanya sudah dipindah, sudah ditunjukkan ke atas Oh sebelah dari ini ya Pak? Iya Biasanya dulu kalau hujan itu bau atau tidak Pak? Ya kalau dulu pemuanya masih disini bau Itu sampai di kampung sebelah juga? Iya Sampai di kampung dibawa juga itu Bau bau sekarang Tapi sekarang jarak dekat baginya apa masih bau atau tidak Pak? Sudah enggak Sejak kapan bau ini sudah berkurang? Sudah disunjukkan ke atas pembuangannya Pak wali kota siapa? Kalau dulu masih pemuanya masih siapa kembu? Buk Siki Buk Siki Buk Siki Buk Siki Sekarang? Sekarang sudah Andriang sudah pindah ke atas Oh jadi kalau menurut Bapak dengan pindah ini apa bisa membantu masyarakat disini Pak? Ya Kalau soal membantu ya Sangat membantu Jadi setelah kami tugaskan oleh wali kota untuk menata TGAM Jadi kami melihat space yang ada Kurang lebih 2 hektare Jadi kami mempergunakan yang sisa 2 hektare itu kurang lebih Untuk melakukan pembuangan Sehingga kami membuka jalan, akses jalan ke atas Yang dulunya kami membuang tempat pembuangan di bawah, dekat jalan Nah kami mengatur menata jalan masuk ke atas Jadi pembuangan di atas semua Dengan hasilnya tidak ada lagi antrian di jalan Kemudian bau menyengat yang terjadi Sepanjang jalan Semompo, CTS Semompo tidak ada lagi Kami telah atur pembuangan di atas Kemudian memang salah satu faktor juga untuk menekan metan Kami menyemprot dengan ekoensim Yang dari Bapak Litbang Untuk menekan gas metan yang ada Bahkan bau yang menyengat dari sampah berkurang Jadi saat ini masyarakat yang ada di sana Solebih bagus Malah tidak tercium lagi bau menyengat yang ada di lokasi TPA Chandramatostv5.com melaporkan dari Sulawesi Utara